Mantan striker Roma Roberto Prusso mempertimbangkan derby della Capitale mendatang antara Roma dan Lazio. Dalam wawancara dengan radio-radio, Prusso mengulas pertandingan yang akan menjadi pengalaman derby pertama bagi Daniele de Rossi sebagai pelatih kepala Roma. Saya selalu berpendapat bahwa dalam pertandingan tertentu lebih baik mengalami dua cedera daripada satu kematian, hasil imbang tidak membantu siapapun, tetapi itu membuat Anda tetap hidup. Lazio telah menghabiskan banyak energi dalam tiga hari terakhir, mereka perlu memulihkan energi fisik dan mental. Kurang lebih sama halnya dengan Roma, mereka harus mendapatkan kembali pemain-pemain terbaiknya, sesuatu yang telah kami dengar selama dua tahun terakhir. Jika Anda memikirkan tiga pertandingan terakhir, tim terlihat lelah. Saya tidak tahu bagaimana kedua tim menghadapi pertandingan hari Sabtu, di atas kertas Roma sedikit lebih baik karena mereka akan memulihkan pemain-pemain kunci tertentu seperti Dybala dan Pellegrini. Manajer Roma Daniele De Rossi akan membuat pertimbangan penting untuk masa depannya sendiri. Setelah mengambil alih lowongan manajerial setelah pemecatan Jose Mourinho dari Roma pada pertengahan Januari, teknisi asal Italia itu ingin dipastikan menjadi opsi jangka panjang Roma di pinggir lapangan. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah laporan di media Italia menyebutkan bahwa legenda Roma itu semakin dekat dengan kesepakatan jangka panjang dengan Diallo Rossi. Saat ini, Tutomer Cato Web mengklaim hal tersebut masih terjadi, De Rossi menjadikan prioritasnya untuk menjadi bos jangka panjang Roma menjelang musim depan. Namun portal berita juga menyebutkan De Rossi sedang dikejar oleh Fiorentina. Viola telah tertarik pada De Rossi selama bertahun-tahun, dengan hubungan yang sudah ada sejak tahun 2021. Mengingat kepergian Vincenzo Italiano dari tim Tuscan semakin besar kemungkinannya dari hari ke hari, Fiorentina mungkin akan mencoba mendekati De Rossi dalam beberapa minggu mendatang, berharap dapat meyakinkan dia untuk menggantikan Italiano. Namun De Rossi tetap teguh pada pendiriannya, ia menginginkan pekerjaan jangka panjang di Roma. Roma tidak akan bisa mengandalkan Rasmus Christensen untuk derby de la Capitale mendatang dengan Lazio. Bek asal Denmark itu masih dirawat karena cedera otot yang dideritanya lebih dari sebulan lalu. Menurut Yel Tempo, masalah pada pahak kiri Christensen masih berlanjut karena sang pemain tidak bisa kembali mengikuti latihan kelompok dan terus menjalani sesi personal dengan fisioterapi di sampingnya. Roma lebih memilih untuk tetap berhati-hati dan tidak ingin terburu-buru dalam pemulihannya. Romelu Lukaku telah mencapai tonggak secara pribadi lainnya selama bertahun-tahun karirnya di Serie A. Penyerang Roma, yang dipinjamkan ke ibu kota Italia hingga akhir musim dari Chelsea, mendapat pengakuan khusus dari Foreign Press Association. Seperti setiap tahun sejak 1991, atlet terbaik tahun 2023 diberikan penghargaan di Italia oleh Foreign Press Association. Jurnalis asing yang terakreditasi di negara kita telah memberikan suara kepada tokoh-tokoh yang menonjol dalam lanskap olahraga negara tersebut. Penghargaan atlet asing di Italia, diberikan kepada Romelu Lukaku, mantan striker Inter yang saat ini berada di Roma, pemain Belgia ini diakui karena, kemampuannya mencetak gol dan kekuatan fisiknya. Manchester City mengebuk Aston Villa 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris 2023 per 2024. Phil Foden mencetak hat-trick di laga ini. Bermain di Etihad, Manchester, Inggris, Kamis tanggal 4 April tahun 2024 di Nihari Wip, Tuan Rumah bisa unggul sejak babak pertama. City unggul 2-1, lewat gol Rodri dan Foden yang dibalas sekali oleh John Duran. Di babak kedua, City menambah dua gol lagi. Foden memborong golnya, untuk sekaligus mencatat hat-trick ke gawang Aston Villa. Skor 4-1 menutup jalannya laga. Kemenangan membuat City masih di peringkat 3 dengan 67 poin, sama dengan Liverpool di posisi 2, dan hanya kalah dari Arsenal 68, yang berada di puncak klasemen Liga Inggris. Sementara Villa masih di posisi 4 dengan 59 poin dari 31 laga. Roma akan bisa mengandalkan dua pemain kuncinya untuk derby della Capitale mendatang melawan Lazio. Seperti yang terlihat kemarin, setelah tampil sebagai pemain pengganti di Lecce, Paulo Dybala akan kembali bermain untuk Gialorossi sejak awal dalam derby melawan Lazio pada hari Sabtu. Menurut Coriri dello Sport, Dybala akan siap untuk menjadi starter, sang pemain merasa cukup baik untuk bermain lebih dari satu babak dan Daniele de Rossi berharap untuk menurunkannya untuk derby pertama yang mengesankan dalam karir kepelatihannya. Di saat yang sama, Lorenzo Pellegrini juga akan kembali ke formasi awal Roma. Sang kapten telah diskors pada pertandingan terakhir seri A dan digantikan oleh Eduardo Booth yang tampil mengecewakan dalam hasil imbang 0-0 tadi malam dengan Lecce. Terima kasih telah menonton!